Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya yang pada video kali ini akan mereview ini action figure Ghost Rider versi movie yang di movie itu diperanin sama Nicolas Cage dan mainan ini keluaran dari toybis masih toybis belum Hasbro yang pegang lisensinya jadi si Johnny Blaze ini berubah jadi Ghost Rider karena dia mengadakan perjanjian sama mefisto supaya bapaknya itu hidup lagi ya karena bapaknya si Johnny Blaze ini meninggal karena terkena kanker kalau di versi movie nya dan Assalamualaikum saja kita lihat penampakan figurnya nah penampakan figurnya seperti ini ada spike di pundaknya dan di gauntletnya ini juga ada kalau di sarung tangannya yang asli itu ada ornament besi bulat-bulat seperti ini dan ini Ghost Rider nya pakai jaket kulit sama celana panjang dari kulit dan ceritanya karena si Johnny Blaze ini adalah seorang freestyler ya yang membuat atraksi menggunakan sepeda motor ini untuk detilnya keren pencok dan skop detilnya khas dari mainan toybis dan disini ada dua tombol seperti yang bisa dilihat di opening tadi kepalanya ini bisa nyala berubah-rubah warnanya kalau tombolnya ini kita tekan kalau yang ini warnanya orange yang disebelah kiri dan yang disebelah kanan warnanya merah banyak keren ya detilnya tapi sayang ini kalau dilepas mati itu coba kalau bisa di klik dan dia nyala itu enak banget buat foto-foto dan dia juga dapat ini aksesoris rantainya yang biasa di digunakan sama si Ghost Rider ini di movie nya dan tantang ini terbuat dari plastik oke lanjut kita ke artikulasinya kepalanya bisa noleh kiri-kanan sedikit aja jangan dipaksain muter karena takutnya bisa mutus kabel yang ditanam di lehernya ini kabel untuk LED yang ada di ini ya di dalam sini kabelnya takut putus lalu tangannya bisa muter 360 derajat ada bicep joinnya di sini merentangnya jauh sampai atas dan siku nya menekuknya sejauh ini dan ciri khas mainan mark olamak waran khas bro itu di jari-jarinya ada artikulasinya ini sama kayak artikulasi di jari spiderman movie saya keluargan toybis juga yang dulu pernah di review lalu disini ada torso join munduknya sedikit ke belakangnya juga sedikit tuh kayak gini dan di perutnya joinnya cuma muter gini aja jadi gak ada join buat munduk lagi nah ini kekurangannya ini nih kenapa disininya dibikin bulat gini jadi seolah-olah ini jadi kayak tulang gitu jadinya jadi tengkorak banget ya jadinya jadinya ke depan segini ya jauhnya tuh gila ini detailnya oke lah lalu ini bisa motor di ada join paha butut segini jauh dan di sepatunya ini kita join ke atas ke bawah dan di ujung sepatunya ini bisa gerakin juga ini bisa menyamping seperti ini untuk kesampingnya tentu saja sangat jauh dan kalau kita split seperti ini dia bisa perfectly split ya tadi ke depan udah ya ke belakangnya segini aja untuk top oke sekarang kita coba posekan dia sama lantainya kita posekan dia sedang megang lantai kita taruh di tangan kanan dan kekurangannya dari jari-jari yang berartikulasi seperti ini jadinya kalau megang itu gak bisa terlalu rapat satu lagi tuh kan lepas nah inilah ya kayak gini aduh tiba-tiba tapi joinnya jadi letoy lebih lemah menampu nah pas lagi nah kurang lebih kayak gini ketika dia diposakan sedang megang rantai nya oke oke mungkin cukup disini dulu review singkat mainan Ghost Rider The Movie keluaran dari toy piece ini ini dan semoga kalian terhibur dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian apakah kalian akan hunting ini di e-commerce dan koleksinya atau hanya sekedar melihat reviewnya di channel saya ini dan buat teman-teman yang belum subscribe silahkan klik like dan subscribe serta klik tombol loncengnya sehingga kalian bisa terupdate kalau saya upload video lagi dan mohon maaf jika ada kekurangan maupun salah salah kata pada saat mereview actual figure ini dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye